Oke teman-teman, saya akan sedikit jelaskan tentang apa sebenarnya itu isi atau kandungan sagri guard ini ya. Biar kita, mungkin ini penjelasannya agak sedikit ilmiah, tapi saya coba sederhanakan ya. Untuk teman-teman petani, masih dengan reshandi kita di lahannya. Nah ini proklorax teman-teman, proklorax ini adalah fungisida sejenis imidazole. Nah jadi efisiensinya ini sangat tinggi, spektrumnya luas, toksisitas, toksisitas itu maksudnya tingkat keracunan di tanaman itu dia sangat rendah. Nah ini proklorax ini dikembangkan awal-awal sekitar tahun 1977. Nah baru bisa didaftarkan di negara asalnya ini, penciptanya itu tahun 1993 baru bisa didaftarkan. Jadi kita gunakan sudah cukup lama, dari tahun 90-an proklorax ini sudah ada. Nah oke, jadi proklorax ini cara kerjanya itu menghambat biosintesis dinding sel bakteri dan menghambat sterol. Jadi untuk bakteri juga bisa ya, bakteri dan jamur ya, apalagi jamur-jamur patogen asal tanah, ini proklorax sangat-sangat ampuh. Kemarin sempat saya coba juga karbendazim ya, ternyata lebih ampuh ini proklorax. Nah buktinya ini teman-teman sudah ada perkembangan ya, ini yang layu parah ini bisa, yang belum rusak jaringannya bisa pulih, yang sudah rusak dia terhenti sampai di situ ya. Oke, kemudian ini masih tentang proklorax ya. Proklorax ini, kenapa dia dicampur dengan hexaconasol? Karena memang daya kerjanya itu lebih bagus jika dicampur dengan sejenisnya ya, imidazol juga ini. Nah hexaconasol. Nah kemudian, cara kerjanya. Cara kerjanya, kalau dari kemasan kita coba lihat ini, pengisida sistemik ya. Sistemik itu artinya, dia bekerja ke seluruh bagian jaringan tanaman teman-teman. Jadi sistemik berbentuk tepung. Kalau ini, kalau di padi dia untuk bakteri ya, bakteri di padi untuk belas. Warpulepa, cesospora, dan bercak daun. Tapi aplikasinya kalau di padi ini disemprot. Nah, kalau di tomat, ini aplikasinya harus dikocor ya. Jangan disemprot. Harus dikocor ke tanah. Tanah di sekitaran perakaran tomat. Nah, itu karena permasalahannya, jamurnya itu lebih ke tanah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya kalau terlalu cepat, videonya bisa diulang-ulang ya. Nah, kemudian ini Proclorax. Sebenarnya banyak digunakan juga sebagai pengawet buah-buahan. Pengawet apel ini kalau di luar negeri. Ini sebenarnya Proclorax. Nah, kalau kerjanya sudah, cara kerjanya sistemik. Ini Proclorax ini kalau untuk tomat, ini tidak boleh terlalu sering dipakai. Nah, jadi satu kali aplikasi sebenarnya sudah pulih. Nah, dia maksimal di tomat ini maksimal dua kali aplikasi. Jadi, untuk tomat cukup dua kali aplikasi. Karena satu kali aplikasi hasilnya sudah lumayan. Ya, tidak boleh terus-terus di aplikasi. Kenapa? Karena memang sudah efektif. Jawurnya sudah mati. Nah, beda kalau fungisida semprot ya. Fungisida semprot itu berulang-ulang kali kira-kira kita pakai. Satu musim itu sampai lebih dari sepuluh kali penyemprotan. Kalau tanaman awal ini. Nah, kalau yang ini segeri buat untuk kita menghilangkan pusarium. Cukup dua kali aplikasi setelah tanam. Nah, itu pun kita harus melihat gejala. Nah, kalau tidak ada gejala layu ya untuk apa kita pakai kan. Kita lihat kalau sudah ada satu bedeng atau satu petak sudah terserang sampai 90 persen. 30 persen itu harus aplikasi teman-teman. Nah, kemudian saran saya. Untuk lahan-lahan yang sudah teridentifikasi ada pusariumnya. Sebaiknya di pengolahan awal itu menggunakan agensi HRT atau pembina tanah. Nah, kalau saya itu lebih cenderung ke trichoderma. Trichoderma atau juga bisa kita untuk lebih menghidupkan mikroorganisman di tanah kita pakai 4 atau sejenisnya. Nah, kemudian pupu dasar itu. Kalau pupu kandang saya lihat tergantung ya. Tergantung jenis tanahnya. Sampai pupu kandangnya itu pH-nya rendah. Sedangkan ini pH-nya 3. Kemarin saya coba ukur di sana pH-nya itu kotoran walet. pH-nya 8. 8. Tinggi berarti ya? Tinggi pH-nya. Jadi untuk menaikkan pH rendah itu gunakan pH yang tinggi. Nah, jadi sama kayak yang kemarin kita pakai itu. pH-nya kan 8 itu, 9. Pas dikocor itu jadi pH-nya jadi 6. Jadi kotoran walet. Kemarin saya cek itu pH-nya hampir 8 tinggi. Nah, itu. Jadi saran saya untuk penjagaan gunakan agensi Hayati ya. Trichoderma dan lain sebagainya. Nah, untuk pengobatan saya lebih sarankan untuk menggunakan ini, prokloraks. Saya keren kuat ya. Kenapa? Saya coba dengan agensi Hayati itu prosesnya lama. Tanaman duluan mati, baru sembuh tanahnya. Gitu. Jadi itu yang kalau saya sarankan, yang agensi Hayati digunakan di awal ya. Di awal sebelum tutup mulusah, saya gunakan itu. Tapi kalau untuk mengobati, sudah kena, itu harus coba-coba ini gunakan segeri gue. Ini jadi salah satu solusi. Ini lahan pembuktian saya ini. Sudah main-main ya. Sembilan bungkus di obat. Sembilan bungkus di kurang lebih ya 15.000 tanaman ya. Mungkin lebih 20.000an ini. Sudah sampai ya. Ini aman. Ini dijaga di bawah sini. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Mungkin videonya agak panjang ya. Jadi nontonnya pelan-pelan saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.